Kalau saya misalnya Bisa membantu Meningkatkan pendapatannya Toko Paji, mau gak Paji? Jadi saya gak jualan koko lah kan gitu Jadi saya gak bilang Paji mau gak jualan koko lah saya ini Enggak, saya bilang Paji mau gak Meningkatkan pendapatan Tokonya Hanya orang gila lah yang mengatakan tidak Pada saat yang Pada saat kita Masih laku seperti itu saja Saya sudah menyiapkan Diri ya Untuk mengatakan ke mereka bahwa Tidak selamanya Semudah ini jualannya Suatu saat pesawat lain Akan masuk Suatu saat warung-warung Dan toko-toko tuh lebih pintar lagi Dari anda semuanya Sehingga Salesman tuh wajib Meningkatkan kompetensinya Kemampuan dia untuk menjual Bukan hanya membawa barang Lalu menanyakan Eh berapa Pak Paji hari ini? Bukan itu Iya kan itu? Nah kalau sekarang misalnya contoh Misalnya saya jadi salesman koko-koko lah Saya datang ke tokonya Dodi Eh Pak Dodi Gimana nih? Gimana? Mau beli gak koko-koko Sprite atau Fanta? Kalau saya seperti itu Caranya saya salesman saya Kemungkinan besar Kemungkinan besar Jawabannya ini menurut surveinya kami Mereka bilang tidak Saya gak Gak mau beli Atau saya gak perlu beli gitu Kan gitu ya Jadi kalau tanya Anda mau beli gak produk saya Kemungkinan besar Mereka akan bilang tidak Nah itu problem kan Di pada saat kita Mereview Salesman kita Nah Lalu saya bilang sama mereka Kenapa Kamu Menanyakan itu Padahal Di dalam Training Kita punya training program Itu ada Empat step Ada empat tahapan Ada enam tahapan Namanya Four step call Six step call Misalnya ada Caranya itu Apa yang harus lakukan Pertama turun Misalnya menyapa dulu Selamat pagi Kemudian melihat dulu Produk kita bagaimana Mungkin membantu Membersihkan Misalnya kulkasnya Duduk Lalu ngobrol Jadi ada stepnya Sebelum jualannya gitu Iya Nah Kalau misalnya Orang itu misalnya Belum jualan koko-koko Nah Saya Saya bilang Gini Kalau anda tanya Dia mau gak apa-apa Menjual koko-koko Misalnya Mau gak jual koko-koko Misalnya Jadi saya Ya mungkin gak Katanya Tapi Saya bilang Coba Tanya dia Persoalannya apa Ya kan gitu Jadi Biasanya Contoh kan Jadi Saya pergi ke warung Lalu misalnya Pak Ji Apa kabar Oh baik Gimana Gimana Pak Ji Warungnya nih Kayaknya oke nih Kayaknya Ya oke sih Cuman ya Biasalah Masih kuranglah Penjualan kami Begini Oh ya gitu Pak ya Jadi apa aja nih Dari mana saja Penjualan Bapak Yang paling banyak Jadi saya tanya dulu Gitu Oh Biasanya di warung-warung Seperti itu Warung-warung Seperti itu tuh Biasanya yang paling banyak Itu jualannya itu Pertama rokok Selama itu ya Itu udah pasti Rokok Kemudian Mie Snack Dan segala macam Kemudian yang ketiga Minuman Minuman Pasti itu Tiga Tiga besarnya itu Biasanya di warung-warung Toko-toko Yang seperti itu Nah Kalau kita sudah tahu Seperti itu Lalu saya bilang Pak Ji Kalau saya Misalnya Bisa Membantu Meningkatkan Pendapatannya Toko Pak Ji Mau gak Pak Ji Jadi saya gak jualan Toko-kola Kan gitu Jadi saya gak bilang Pak Ji Mau gak jualan Toko-kola Saya ini Enggak Saya bilang Pak Ji Mau gak Meningkatkan Pendapatan Tokonya Hanya Hanya orang Gila lah Yang mengatakan Tidak Gak Mau Pasti Mau Baru lanjutan Saya adalah Oke Tau gak caranya Pak Ji Mau tahu gak caranya Kan gitu Nah Baru Caranya gini Nah Baru kita cerita Saya biasanya bawa Leaflet Nah Leaflet itu Biasanya dulu Ada profit story Jadi kita sudah Siapkan untuk Salesman kita Atau untuk Customer service kita Ceritanya bagaimana Kalau anda jualan Toko-kola Sekian banyak Sehari Sebulan Maka keuntungan anda Sekian Dikurangi Ini Untungan lain Dapatnya Story itu sudah ada Nah itu yang saya ceritakan Nah caranya Pak Ji Bisa meningkatkan Itu adalah ini Nah biasanya Kalau sudah seperti itu Yang tadi itu 50-50 Ya Chance-nya untuk Mau beli Sekarang ini 90% Untuk beli 90% Pak Budi ya Ya 90% Rate-nya Istilahnya conversion rate-nya Itu 90% Nah itu dia Kan itu Jadi Apa dari problem Tuh Kembali Iya What is the problem You are trying to solve Apa problem Tuh Kau itu Yang anda mau solve Problemnya Kurang income Nah Anda bisa Nggak memberikan Income tambahan Misalnya Iya Contoh Itu contohnya sih Iya Iya Menarik 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 Banyak Hmm Yang Boleh